Pemirsa Partai PKS Kota Jambi mendeklarasikan dukungan kepada Maulana untuk maju di pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Wali Kota Jambi tahun 2024-2029 nantinya. Hal ini terlihat saat bakal calon Wali Kota Jambi Maulana hadir di PKS. Bakal calon Wali Kota Jambi Maulana mendapatkan dukungan penuh dari Partai PKS Kota Jambi. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD PKS Kota Jambi Hisbuloh di kantor DPD PKS Kota Jambi pada hari Sabtu sore 9 Maret 2024. Hisbuloh mengatakan PKS Kota Jambi telah mengenal Maulana hampir 10 tahun. PKS juga telah menetapkan hatinya kepada calon Wali Kota tersebut. Ketua DPD PKS Kota Jambi. Kami meyakini betul bahwa kekidat yang berfungsi masyarakat adalah keinginan yang cepat dan masyarakat penjajat. Jadi, ini dikirakan semua dari partai penjajat yang merupakan setelah satu unsur yang dikirakan penjajat, dan dikirakan sebagai sahaja kita. Harapkan hubungan masyarakat nanti ketika berkadang yang banyak, dan dikirakan juga. Kemudian, berikutnya juga, tapi sebagai hati penjajat segera juga mencoba untuk menghadirkan calon wakil wakil wakil. Jadi, dia akan ada daripada kita dari wakil penjajat segera yang akan kita hampir taruh ke publik untuk bersosialisasi. Masyarakat, dan harapannya nanti ketika disurvei, penggaraan terlintas yang bagus, secara dia, popularitasnya juga bagus. Sehingga nanti kita layak, ada kipu, ada PKS, setelah itu kemampuan sampai wakil 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 wakil. Mendapatkan dukungan tersebut, Maulana selaku calon wali Kota Jambi 2024-2029 dan juga Ketua DPD PAN Kota Jambi mengatakan, bahwa dengan bergabungnya PKS ke dalam koalisi ini, diharapkan mampu menambah semangat perjuangan dalam menghadapi kontestasi pilkada 2024 ini. Media, saya akan memutuskan dan saya menyediakan Ketua DPD PAN Kota Jambi dan Ketua DPD PAN Kota Jambi dan ini, maksudnya, rasa syukur yang tinggi dan mempertahankan kepada Allah dan kami sekarang berada di Ketua DPD atau kates, bersama dengan seluruh pengawak dan sebagian kepercayaan dan celah, dan beberapa rekorasi ukuran, yang tadi sudah disebutkan secara langsung berpindahisi dari Presiden Bancatan Jambi Pakta Jambi 2024 yang sudah disemakan oleh Ketua DPD. Ini merupakan teman-teman yang besar untuk mengawali terbentuknya Koalisi Kota Jambi 2024. Dan, mudah-mudahan Jambi ini menambah semangat seluruh pengawal pemenangan di sumat tingkatan dan minta akan berkoalisi bersama Ketua DPD untuk menggunakan progres-progres yang sudah digagas melalui kursus disini yang pandang dengan pencapaian yang mencapai pembangunan kota Jambi. Nanti itu Sandi Jek TV melaporkan terima kasih. 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 Terima kasih.